Sebelum video ini dimulai, jangan lupa di klik like, subscribe, bagikan video ini dan follow instagram kami at busam.tv serta youtubenya supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Busam News hadir kembali menjumpai anda bersama saya, Ratu Hitullah. Personil Polresta Samarinda diterjunkan untuk melakukan evakuasi terhadap korban terdapat banjir di wilayah kota Samarinda pada hari Minggu 12 September 2021 lalu. Terdapat beberapa lokasi di wilayah kota Samarinda yang terendam banjir yang cukup parah sehingga banyak rumah warga yang terendam banjir dan juga banyak pengendara yang tidak bisa melanjutkan perjalanannya dikarenakan akses jalan yang terendam banjir. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arief Budiman pun memastikan personilnya akan terus disiagakan di lokasi bencana dan fokus membantu proses evakuasi warga yang bersedia mengungsi ke tempat lebih aman. Terpisah, personil proses sungai Pinang Gotong Royong bersama warga bersihkan jalan saat banjir. Minggu 12 September 2021 lalu, hujan mengguyur sebagian besar wilayah kota Samarinda, hujan yang turun pun lantas mengakibatkan banjir di berbagai tempat, mulai jalan raya hingga ke pemukiman warga masyarakat. Dan hal ini merupakan pemandangan yang cukup lumrah di kota Samarinda. Termasuk di wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, tepatnya di Jalan Merdeka V, RT 94, di mana genangan air yang melintas dan sempat menggenangi jalan masuk ke pemukiman warga membawa lumpur dan menjadi pekerjaan rumah bagi warga setempat. Di saat itu pula, Babinkam Tipmas Supida Aibda Subaji yang melaksanakan patroli kat Tipmas memonitoring wilayahnya yang terdapat banjir. Hadir membantu warga dengan turut bersama warga membersihkan sisa lumpur yang sebelumnya dibawa oleh genangan air dengan menggunakan sekok. Silahkan klik tombol subscribe, like, and comment agar pemirsa dapat selalu mengikuti informasi yang terbaik, tepat, terpercaya. Terima kasih telah menonton!